Pembalap Ramak Ducati, Jack Miller, menilai apa yang terjadi pada Mark Marquez di MotoGP Spanyol 2020, tanggal 19 Juli lalu, adalah akibat dari tindakan sang rider sendiri. Sebagai mana diketahui, Mark Marquez terlalu over limit dan agresif sehingga menyebabkannya terjatuh pada tikungan keempat sirkuit Jerez Angel Mieto pada lap ke-21 dari 25 lap. Marquez terpelanting dari motornya ketika sedang mengejar Maverick Vinales yang berada di posisi 3, saat terjatuh, lengan kanan atas Mark Marquez terhantam motornya yang meluncur dengan cepat. Hantaman ban motor itu menyebabkan tulang bumerus di tangan kanannya patah sehingga harus menjalani operasi bedah. Jack Miller sendiri saat itu tengah melaju di belakang Mark Marquez. Namun, ia tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi. Setelah rekaman video diputar di garasi, pembalap berusia 25 tahun itu akhirnya baru bisa berkomentar. Marquez melewati batas. Masalahnya, ketika kontrol traksi macet roda akan berputar ke belakang. Manuvernya terlalu agresif, papar Jack Miller, sebagaimana dimuat GP-1. Setelah itu, kontrol traksi seakan mengatakan, kamu ingin semuanya. Nah, silakan. Saya juga beberapa kali mengalami momen seperti itu. Namun, saya berhasil menyelamatkan diri. Lanjui Miller. Akibat dari kecelakaan itu, Mark Marquez harus absen 2-3 bulan mendatang. Itu berarti, Mark Marquez setidaknya absen hingga paru pertama MotoGP 2020 yang dijadwalkan menggelar 14 seri. Kondisi tersebut menyebabkan persaingan menuju gelar juara dunia semakin terbuka. Apalagi, dari 5 seri yang digelar, sudah ada 4 pemenang berbeda. Peluang Mark Marquez sendiri untuk mempertahankan gelar juaranya dipastikan tertutup. Red Soul Honda langsung mengingatkan Mark Marquez untuk fokus pada pemulihan cedera. Ia baru diizinkan membalap lagi jika cederanya sudah 100% pulih. Kondisi fisik yang 100% bugar tentu akan memperbesar peluang Mark Marquez pada kejuaraan dunia MotoGP 2021. Ia bisa fokus menjalani sisa musim ini untuk mencari kekurangan dari motor RC213V dan mengejar juara dunia 2021. Balapan MotoGP seri berikutnya akan digelar di sirkuit Misano Italia yang digelar tanggal 13 September tahun 2020. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!